Idul Fitri di Indonesia dibarengi dengan aneka tradisi yang khas, seperti mudik, ketupat dan opor, serta sungkeman. Bagaimana ya dengan suasana lebaran di luar negeri? Di Riyad Arab Saudi, perayaan lebaran kental dengan kesenian. Misalnya teater, baca puisi, parade, dan pertunjukan musik. Untuk makanan, Arab Saudi punya daging domba yang dicampur nasi dengan sayuran tradisional. Tradisi ini juga diterapkan di Sudan, Surya, dan beberapa negara timur tengah lainnya. Festival Gula atau Seker Bairam merupakan istilah lebaran bagi orang Turki. Kemungkinan sebutan ini muncul karena tradisi mereka saling mengantarkan manisan pada hari raya Idul Fitri. Pemeluk Islam di India biasanya akan berkumpul di Jama Masjid New Delhi untuk melakukan sholat id. Masjid ini jadi pusat perayaan Idul Fitri di India. Mereka juga menyiapkan hidangan khusus yang disebut dengan siwayan, yakni campuran bihun manis dengan buah kering dan susu. Nah, buat kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan menjaga jarak supaya kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita berdoa sama-sama supaya pandemi ini segera berakhir.